Petugas Satuan Polisi Pemamperaja Kota Jami bersama Camat Paksa dan Lurah Beringin Senin dini hari melaksanakan razia penyakit masyarakat di Jalan Samratulangi, Kota Jami. Di jalan yang gelap tersebut, seringkali dimanfaatkan sebagian wanita dan waria menjajokan diri sebagai pekerja sek komersial. Terbukti pada razia yang dilaksanakan, seorang waria terjaring saat menanti pelanggan. Ida banyak tingkah yang dilakukan waria bernama Ling Ling alias Anton tersebut, Dio pasrah diangkut ke mobil, termasuk bertugas membawa tas miliknya berisi puluhan paket alat kontrasepsi. Dio adalah wago asal Sokolangun yang mengaku terbaksa menjajokan diri di jalan untuk dapat duit sebagai modal berbelanjo kebutuhan sehari-hari. Yang ini dia memasang tarif 10 ribu persatu kali memuaskan pelanggan. Ida temendung rasu kesal, caman pasal Kota Jambi Mustari Afandi sempat membentak dan langsung memangkas rambut waria tersebut bersama dengan lurah beringin. Lain sikap dilakukan Kepala Satuan Polisi Pemeraja Kota Jambi, Yan Isma, dirinya berencana memasukkan waria tersebut ke makas TNI Batalion 142 Kesatria Jaya di Kasang, Kota Jambi, supaya tersebut bisa dilakukan pembinaan lebih intensif. Tidak hanya waria di dalam gang wilayah setempat, petugas juga memogoki seorang pria sedang berpesta minuman keras yang ditemani tiga wanita malam, masing-masing bernama Mia, Kartini, Nopi, dan David. Seluruh hasil razia tersebut diangkut ke makas 1 pimpi Kota Jambi untuk dilakukan penindakan lebih lanjut.